Intro Shalom, selamat pagi Kembali kita berjumpa Di pagi ini Sebelum kita beraktivitas Marilah kita Sama-sama belajar Akan firman Tuhan Sebelum kita bersama-sama belajar Akan firman Tuhan Marilah kita berdoa Memohon tuntunan Bimbingan daripada Tuhan Mari kita satu dalam doa Tuhan Allah Bapak dalam surga Segala puji Syukur kami panjatkan kehadiratmu Yang kudus Tuhan Limpa terima kasih Dimana sepanjang malam tadi Kami boleh beristirahat dalam tidur kami Pagi ini kami boleh bangun Dengan tubuh yang penuh Keberkatan daripadamu Tuhan Hari ini Sebelum kami beraktivitas Kami melandasi hidup kami Dengan bersama-sama membaca Merenukan akan firman Tuhan Berkati kami Tuhan Ampunkan salah Kedusa kami Haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudara Pagi ini kita akan bersama-sama Membaca dan merenungkan firman Tuhan Dari kitab Kisah para rasul Pasal 6 Ayatnya 8 Hingga ayatnya yang ke-15 Firman Tuhan Tuduhan terhadap Stefanus Dan Stefanus Yang penuh dengan karunia dan kuasa Mengadakan mujisat-mujisat Dan tanda-tanda diantara orang banyak Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi Yang disebut jemaat orang Libertini Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene Dan dari Alexandria Bersama dengan beberapa orang Yahudi Dari Kilikia Dan dari Asia Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Dan roh yang mendorong dia berbicara Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah Dengan jalan demikian Mereka mengadakan suatu gerakan diantara orang banyak Serta tua-tua dari ahli-ahli Taurat Mereka menyergap Stefanus Menyeretnya Dan membawanya ke hadapan mahkamah agama Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini Dan hukum Taurat Sebab kami telah mendengar dia mengatakan Bahwa Yesus, orang Nasaret itu Akan merubukan tempat ini Dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu Menatap Stefanus Lalu mereka melihat muka Stefanus Sama seperti muka seorang malaikat Amin Tema renungan kita pada pagi ini Di hari Kamis 15 Agustus 2024 Yalah Kuasa Roh Kudus Kisah Stefanus yang tidak goyah imannya dalam menghadapi tuduhan dan fitnah Merupakan rangkaian peristiwa iman Yang terjadi pasca keturunan roh kudus di Yerusalem Penulis kitab kisah para rasul Memerlihatkan betapa dasyatnya Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri Orang-orang yang telah mengalami pentakosta Terutama para rasul Dan pemuka-pemuka komunitas Kristen perdana Roh Kudus membuat semangat mereka Membara untuk memberitakan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sejak kemunculan dan karyanya sebagai salah satu dari tujuh orang yang terpilih untuk pelayanan diakonia Stefanus digambarkan sebagai orang yang dipenuhi kuasa roh kudus Oleh kuasa roh kudus Ia dimampukan bukan saja melakukan mujizat Tetapi juga memiliki hikmat dalam menerangkan Dan bersoal jawab tentang isi kitab suci dan penggenapannya dalam Yesus Kristus Orang-orang Yahudi yang tidak sanggup berdebat dengan dia Kemudian menyeret dia ke hadapan mahkamah agama untuk diadili Akhirnya ia mati dibunuh karena konsistensi iman dan pengajarannya Menghadapi rupa-rupa situasi yang bisa melemahkan iman kita Bacaan ini mengajak kita untuk teguh dalam iman Dan mengandalkan kuasa roh kudus Roh kudus mengharuniakan hikmat yang membuat kita bisa bersaksi dengan benar Kuasa roh kudus membuat kita tidak mudah tawar hati Ketika kita menegaskan kebenaran iman Meski mengalami penolakan hingga fitnah Kuasa roh kudus membuat Stefanus memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan batin Termasuk saat-saat ia menyongsong kematian Karena injil yang diberitakannya Kiranya itulah yang membuat orang yang memandangnya bagikan melihat muka malaikat Amin Mari kita berdoa Kembali kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan Atas kasih setia Tuhan Atas kehidupan yang Tuhan masih karunyakan bagi kami semua Terima kasih atas persekutuan Melalui renungan firmanmu sesaat tadi Tuhan Kiranya firmanmu tetap senantiasa mengambil bahagian dalam hidup kami Dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup kehidupan Yang Tuhan masih karunyakan bagi kami semua Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kegiatan masing-masing kami Sepanjang hari ini Kiranya Tuhan memberkati Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan Berkati kami semua Tuhan Bangsa dan negara kami Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Kiranya bangsa dan negara kami senantiasa tercipta kedamaian Ini doa kami Tuhan Doa syukur kami dan permohonan kami Sempurnakan doa kami Tuhan Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan harian toraya hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya